Intro Gebiar Sewindu Apotik GSM Tabur ratusan bingkisan sembako, door price dan cek kesehatan gratis Apotik GSM jadi satu-satunya apotik terintegrasi dengan praktek dokter spesialis Toko parmasi ini bakal kembangkan apotik menjadi rumah sakit dalam kurun waktu 2 tahun mendatang Apotik grahas spesialis metro atau GSM berkomitmen memberi pelayanan prima bagi masyarakat Dalam perayaan Sewindu Hari Jadi Apotik yang berlangsung pada hari Minggu pagi 8 Januari 2023 Berdiri sejak Desember 2014 silam, apotik ini telah berkontribusi Membantu peningkatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat di kota metro Graha spesialis metro atau GSM Yang didirikan oleh para dokter spesialis seperti Dokter Andre S.B. Paru Dokter Ronald S.B.P.D Dokter Dia S.P.Rat Dokter Vito Yang merupakan seorang asisten apoteker Merupakan rekan seangkatan PNS tahun 2005 di kota metro Terkecuali dokter Vito Yang merupakan angkatan di tahun 2012 Dan merupakan satu-satunya dokter ortopedi di kota metro kala itu Memasuki tahun ke-8 Apotik GSM memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di kota metro Dengan fasilitas layanan radiologi, SKG, USG, dan konsultasi opet gratis Acara dikemas dengan sejumlah kegiatan Mulai dari senam Pemeriksaan kesehatan gratis Pembagian alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas Serta bakti sosial pembagian ratusan sembako dan don't price menarik Pemberian bantuan dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat itu Menjadi bentuk kepedulian manajemen apotik ke warga di lingkungan sekitar apotik Apotik GSM merupakan satu-satunya apotik di kota metro Yang terintegrasi dengan praktik spesialis internis Radiologi, penyakit dalam, paru, syaraf, serta penyakit THT Apotik ini juga memiliki apotiker yang cukup diandalkan Yaitu Niwayan Ari Diantini SSI Apotik GSM Kota Metro merupakan apotik Satu-satunya apotik yang terintegrasi di kota metro Dengan memiliki fasilitas dan dokter yang handal Apotik GSM Kota Metro merupakan apotik satu-satunya di kota metro Yang terintegrasi dengan praktik spesialis dokter Dan memiliki fasilitas penunyak seperti USG, Ronsen, EKG Dan konsultasi gratis oleh apotiker dalam satu tempatnya Pihak manajemen yang dimotori oleh 4 dokter spesialis Dan satu asisten apotiker ini Berkomitmen memberikan pelayanan yang prima Melalui ketersediaan obat-obatan lengkap Yang telah mendapat izin edar dari BPOM dan Kemenkes RI Untuk mengakomodir kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Apotik GSM bakal mengembangkan Apotik menjadi rumah sakit dengan rencana kurun waktu 2 tahun mendatang Hal itu disampaikan oleh salah satu owner apotik GSM Dokter Andreas Infianto MMSP PK FISR Mewakili owner lainnya usai selesai acara Jadi memang berdasarkan kebutuhan dari rumah sakit sekarang Dan kunjungan dari pasien Ternyata memang tidak bisa lagi Dan sudah full di rumah sakit di GSM Sehingga kita membutuhkan perkembangan untuk rumah sakit ke depannya 8 tahun ternyata memang perkembangannya Alhamdulillah memang dirasakan oleh masyarakat Bukan cuma di metro Tapi juga di luar metro Sehingga tadi yang sempat saya sampaikan ke Pak Sekda Mewakili Pemda Kota Metro Bahwa mohon maaf Keberadaan GSM Selain juga memberikan manfaat Pelayanan juga memberikan sedikit Macek di jalan protokol Keberadaan GSM semoga memberikan manfaat bagi masyarakat metro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!